Informasi selanjutnya saudara ada video seorang tahanan titipan dari Kejaksaan Negeri Siak Provinsi Riau yang keluar bersama Kaposek Bunga Raya beredar di masyarakat. Dalam video itu tahanan tidak dalam kondisi di Borgol dan tidak mendapatkan pengawalan polisi. Dalam video yang beredar itu terlihat seorang tahanan kasus korupsi pupuk subsidi di Kabupaten Siak Provinsi Riau dibawa ke area kebun sawit miliknya oleh Kaposek Bunga Raya. Dari video itu tersangka terlihat santai dengan mengenakan baju kaus, memakai peci, dan sarung. Tahanan kasus pupuk subsidi Siak itu juga tidak di Borgol dan tidak ada pengawalan dari personel kepolisian. Menanggapi hal ini Kejaksaan Tinggi Riau telah memberikan arahan kepada Kasipidsus Kejari Siak untuk meminta keterangan terkait hal ini ke pihak kepolisian. Sementara itu Kaposek Bunga Raya, AKP Selamat sedang menjalit periksaan di Propampo Dariau. Jadi ini mau masuk ke dalam ya Pak ya? Oke baik Pak. Ini dengan Pak Parmen. Jadi baik. Kami secara struktural selaku asisten tenda pidana khusus sudah memberikan arahan kepada Kasipidsus untuk meminta keterangan dan berkoordinasi dengan oknum ataupun pihak yang mengularkan tahanan tersebut. Apa dasarnya? Karena tahanan tersebut adalah tahanan yang menjadi tanggung jawab dari Kejaksaan. Apakah itu legal atau seperti apa? Itu yang kami minta untuk melakukan segera. Dan kami menunggu laporan pertama.